Prosentase dan jumlah kemiskinan pendesaan di Jawa Timur tahun 2021 mengalami penurunan cukup signifikan. Dari 15,16 persen di tahun 2020 menjadi 13,79 persen atau turun 1,37 persen dari total penduduk miskin pendesaan 275.150 jiwa. Penurunan jumlah kemiskinan itu tidak lepas dari peran Kepala Desa sebagai aparatur pemerintah di lini bawah. Gubernur Jawa Timur Khoifah Indar Parawansa saat menghadiri diklat peningkatan kapasitas SDM bagi Kepala Desa Pemprov Jatim di Aston Hotel Madiun serasa siang mengatakan, tantangan Kepala Desa ke depan lebih kompleks karena harus kerja cerdas, cepat, kreatif, dan inovatif. Upaya percepatan peningkatan ekonomi desa harus menjadi salah satu program prioritas. Untuk itu, pemerintah desa harus segera menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dari dana desa kepada sasaran penerima. Dengan selesai dari diklat ini, tolong bisa koordinasi lebih detail, lebih signifikan lagi, lebih cepat lagi proses distribusi BLT dana desa termasuk cash for work-nya. Kemudian program peningkatan ekonomi desa, program peningkatan ekonomi desa, panjangan lebih advance sesungguhnya bagaimana mencari tahu potensi-potensi efektif yang dimiliki oleh masing-masing desa yang panjangan pimpin. Penguatan ekonomi di tingkat desa harus mampu dipertahankan dan terus ditingkatkan dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Para kepala desa ditarjetkan untuk mampu menggali potensi desa sebagai pendorong perekonomian masyarakat.